Halo selamat pagi ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dairy Tutorial hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi iPod yang apabila masuk air jadi bagaimana cara mengatasinya meskipun air tersebut terkena sedikit setetes tapi kalau namanya terkena air untuk barang elektronik kita harus lakukan pembongkaran untuk mengeringkan airnya secara cepat jadi kita bongkar impunya kemudian kita keringkan supaya airnya cepat mengering karena untuk iPhone seperti ini yang kita tutorialkan iPhone 6 jadi kalau misalnya ada masuk air, airnya tidak bisa langsung keluar dengan cepat karena baterai masih berada di dalam jadi harus listrik maka akan tetap mengalir jadi tidak sampai airnya mengering seperti itu jadi kalau misalnya baterai sudah kita lepas mungkin airnya bisa cepat mengering ataupun meskipun lambat tapi tidak dialiri listrik tidak akan menjadi rusak parah untuk iPhone nya kalau lain hal kalau misalnya baterai nya di luar seperti handphone-handphone jadul jadi kita bisa melepas baterai kemudian kita bisa keringkan kemudian handphone akan cepat hidup kembali normal tanpa kita harus lakukan pembongkaran karena baterai sudah kita lepas jadi otomatis tidak ada aliran listrik kemudian air langsung bisa menguap lain hal kalau iPhone seperti ini airnya berada di dalam kemudian baterai tidak bisa kita lepas jadi keburu konslet handphone kita meskipun setetes air kalau pas di IC ataupun di kapasitor yang berada di adilan listrik baterai maka akan menjadi konslet supaya tidak menjadi rusak parah untuk handphone kita ataupun tidak mengganti seperpat sebaiknya kita lakukan pembongkaran dengan cepat kemudian kita keringkan airnya kemudian kita pasang lagi biasanya handphone akan kembali normal seperti itu alat yang kita butuhkan untuk mengatasi handphone iPhone yang masuk air tentu kita harus punya obeng saya sarankan beli obeng yang satu set untuk iPhone karena disana sudah ada obeng T8 karena untuk setiap iPhone biasanya mempunyai baut penutup koper yang dibagian bawah ini dua buah gunakan obeng 0,8 untuk iPhone dan kemudian obeng plus untuk iPhone seperti ini ada obeng plus untuk iPhone ya karena bautnya yang kecil tidak bisa obeng biasa bisa juga obeng biasa tapi kita harus lakukan paksa sedikit harus lakukan penekanan sedikit karena matanya ini lebih besar daripada obeng untuk handphone Android pada umumnya dia lebih besar obengnya kalau untuk iPhone kepalanya lebih kecil sedikit seperti itu tergantung dengan bautnya yang lebih kecil memang bentuknya sama segi empat semua ataupun obeng plus kemudian sudah kita siapkan alat obeng set kalau perlu kita beli obeng set yang di iPhone disana sudah ada dua buah obeng kemudian alat pembuka LCD karena kita tidak ada alat pembuka LCD kita gunakan plastik ini saja kemudian biasanya kalau obeng set biasanya ada tool set untuk iPhone ada untuk penyedot LCD seperti itu seperti untuk penyedot di keraming ataupun di karet di kamar mandi seperti itu disana sudah ada untuk penyedot LCD setelah kita buka bautnya saya langsung saja kita tutorial disini baut sudah kita buka dua buah baut menggunakan obeng 0,8 selanjutnya kita tekan untuk penyedotnya bulat seperti penyedot karet kemudian kita angkat sedikit kita buka sedikit menggunakan obeng ataupun pelat khusus biasanya untuk membongkarnya setelah baut kita buka bukanya di bagian dekat konektor disini dekat konektor handset disini ada celah kalau misalnya kita angkat sedikit nah ini untuk membongkar LCD ini ada celah teman teman bisa lihat ada lubangnya beda sedikit dari sini sampai ke sini ada celah seperti ini tempat untuk memasukkan obeng pelat khusus seperti itu untuk membuka LCD setelah itu baru kita gunakan plastiknya tadi yang pertama kita gunakan adalah pelat untuk pemuka obeng plusnya apa itu pelat yang untuk membuka copper ataupun casing setelah terbuka seperti ini lanjut kita menggunakan plastiknya seperti ini karena kita tidak ada bisa gunakan plastik bekas kartu kredit ataupun kartu ATM kartu tol pelatnya kita gunakan karter saja seperti ini setelah terbuka bisa kita masuk ini hati-hati untuk membongkarnya untuk sejenis iPhone pada dasarnya hampir sama iPhone 7 iPhone 6 6s 6 plus seperti itu iPhone 5 yang penting kita harus tahu dulu letaknya kalau misalnya dipinjir perinya ada fleksibel kebawah itu hati-hati ataupun misalnya dia iPhone 7 dia fleksibelnya berada di samping itu yang kita harus perhatikan jadi sebelum pembongkaran teman-teman bisa cek terlebih dahulu untuk posisi fleksibel LCD nya seperti itu jadi untuk mengeceknya iPhone kita misalnya iPhone 7 kita cek saja LCD nya apa soketnya di atas apa soketnya di samping seperti itu kita cek saja peralatan ataupun LCD nya seperti itu supaya tidak mengalami kerusakan untuk LCD nya bisa putus seperti itu jadi kita harus repot harus ganti mengeluarkan duit lagi untuk buka LCD nya seperti itu nah lanjut soalnya LCD nya ini berada di bagian atas untuk fleksibel nya kemudian pinjir print dan nempel di bagian LCD jadi untuk kita bongkar aman kita angkat saja seperti ini pelan-pelan saja mulai dari bawah sampai sampingnya lagi yang ini yang agak repot kita harus hati-hati membuka LCD nya seperti itu nah ini sudah selesai kalau misalnya sudah selesai kita bisa jangan langsung ditarik kita mundur sedikit nah karena di bagian atas ada pengaitnya nah sudah lepas ada pengaitnya karena di bagian atas kita langsung saja angkat seperti ini nah fleksibel nya di bagian atas untuk iPhone 6 ini lanjut kita untuk pengamanan pertama kita buka fleksibel LCD eh fleksibel bateri bateri ini ada fleksibel nah fleksibel ini kita gunakan obeng plus untuk buka penutup copper nya karena kita mau melepas fleksibel bateri nya ini harus di tekan sedikit untuk posisi bautnya membukanya kalau obeng kita baru mungkin kuat tapi obengnya kalau sudah agak lama sering dipakai ini eh agak longgar seperti itu jadi kita harus menggunakan kekuatan sedikit penekanan kalau misalnya tidak bisa kita gunakan obeng yang untuk iPhone nah untuk Android biasa karena kepalanya sudah eh longgar seperti ini sudah selesai ada penutupnya kita angkat dulu untuk penutup bateri supaya bateri jangan terhadiri nah sudah selesai seperti ini kita tetap posisi pegang untuk eh LCD nya ataupun juga bisa kita ganjal seperti ini nah supaya tidak eh putus untuk fleksibel nya kemudian kita bisa angkat eh fleksibel bateri nya kita guna congkel saja menggunakan eh plastik seperti ini karena tidak boleh menggunakan eh obeng karena ada arus min plus nya seperti itu nah ini sudah lepas untuk fleksibel nya ini fleksibel bateri sudah lepas jadi aman tidak lagi tidak ada di listrik dan kita lanjut ke bagian perlepasan LCD di sini eh ada baut lagi untuk melepas soket nya kita harus eh melepas copper penutup pelat ataupun fleksibel nya ini ini ada baut ini sudah kita lepas obeng nya kalau perlu kita beli yang satu set untuk iPhone karena 0,8 harus ada untuk buka bagian bawah dan juga untuk obeng Android biasa kita juga harus punya karena biasanya kalau obeng plus iPhone sering cepat rusak kalau dia yang biasa dan obeng baut di bagian bautnya ini sering doll seperti itu jadi tidak mampu untuk menggunakan kepala yang kecil ini kita harus siapkan yang biasa seperti ini ini semua baut sudah kita lepas 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 kita lepas pelat nya kemudian kita langsung bisa mengangkat untuk fleksibel nya kita gunakan yang plastik juga pertama kita lepas yang bagian pinjel print yang paling atas terlebih dahulu kemudian yang kedua itu biasanya untuk layar sentuh LCD kemudian yang ketiga adalah yang pertama yang bagian kedua itu biasanya untuk speaker kamera depan yang ketiga adalah untuk LCD layarnya seperti itu yang terakhir biasanya di bagian layar sentuh kita lepas juga kemudian bisa kita langsung angkat untuk bagian eh LCD nya seperti ini ini sudah selesai untuk mengangkat eh eh mesin di LCD jadi sudah kita pisahkan untuk LCD dan eh mesinnya seperti itu jadi baterai sudah kita lepas selanjutnya kita singkirkan supaya tidak mengaku nah sekarang kita akan melepas posisi mesinnya yang pertama kita lepas dulu untuk penutup eh buzzernya kita bautnya kita lepas bautnya kita tempelin di magnet supaya tidak hilang kemudian kita lepas untuk fleksibel bagian atas ini adalah fleksibel yang menghubungkan konektor charge mic dan konektor charge itu fleksibel terhubung ke sini ini kita lepas saja kemudian ini platnya tadi kita lepas juga ini ada lagi baut di bagian atas ini ada lagi baut di bagian atas ini ada lagi baut di bagian atas ini ada baut lagi penutup di bagian bawahnya kita buka jadi kalau misalnya agak keras jangan langsung kita paksa tarik seperti itu cek dulu apakah masih ada baut atau tidak setelah selesai baru kita bisa nah ini sudah mudah untuk melepas ini adalah speaker musik apa-apa nih pokoknya kita lepas saja ini sudah kemudian kita akan melepas di bagian atasnya yaitu ini ada plat penutup kita lepas juga pokoknya yang ada baut yang ada plat kita lepas di sana soalnya ada fleksibel nah ini kita lepas bagian atas ini yang menghubungkan on off ini on off dan volume ini dari sini langsung masuk ke sini ini fleksibel yang kita lepas ini fleksibel on off dia langsung lari ke sini langsung ke sini kemudian satunya lagi adalah fleksibel volume fleksibel on off kita lepas juga di kita di sini di sini dibawa baterai langsung ke sini kemudian di sini bawa baterai langsung ke bagian ini kemudian sudah kita lepas ini bagian atas juga kita lepas ada baut pokoknya kita lepas dulu semua bautnya kemudian di sini ada fleksibel kamera kita lepas untuk kamera utam kita lepas kamera depan sudah selesai kita cek bautnya apakah masih ada selanjutnya kita bisa langsung angkat mesinnya nah ini ada satu lagi baut ini baut ada satu lagi kita bisa langsung lepas juga ini bautnya agak longgar mungkin bisa jebol teman bisa cek kemudian ini simtrinnya kita harus copot keluar karena kita harus angkat mesinnya ini ini kita dorong saja ataupun kita tusuk jarum ini dorong saja ke sini nah ini kita lepas saja seperti itu ini semua sudah selesai pelepasan bautnya ini ada pelatuknya kita langsung angkat mesinnya kita cek lagi kalau misalnya masih ada yang nempel untuk fleksibelnya ini kamera sudah lepas kemudian di bagian bawah nah ini ada antena kita lepas juga antenanya menggunakan karter antena nah ini sudah lepas antena hati-hati melepasnya jangan lupa menggunakan karter supaya tidak merupakan kabel dan soket di bagian PCB setelah selesai kita coba angkat ini nah ini ini terlepas kabelnya ini jangan langsung diangkat biasanya di bagian bawah ada fleksibel lagi ini fleksibel yang antena ini sudah lepas biasanya nempel ini fleksibel untuk WIP kayaknya ini ada soket lagi seperti antena tapi dia berbentuk fleksibel ini sudah lepas juga kemudian bisa langsung kita copot seperti ini nah inilah mesin dan mesin dan dudukan mesin sudah lepas semua jadi saatnya kita lakukan peneringan nah untuk bagian komponen ini tidak lagi untuk kita bongkar karena di sini ada kamera saja di bagian bawah ini ada konektor charge dan mic jadi ini untuk konsulate agak jarang karena dia sudah dilem untuk kapasitor kapasitornya jadi tidak perlu untuk kita bongkar kemudian ini adalah speaker nada tidak juga perlu untuk kita bongkar paling kalau misalnya ini kita bersihkan untuk padnya ini ini fleksibel ataupun pad untuk menghubungkan speaker musiknya ataupun speaker nada ini kita bersihkan saja kalau misalnya ada bekas air seperti itu selanjutnya ini bisa kita keringkan menggunakan tisu terlebih dahulu kalau misalnya ada airnya terlalu banyak kemudian bisa kita lap tisu kemudian kita keringkan bisa kita jemur ataupun kita head dryer ataupun taruh di matahari seperti itu ini sudah selesai kalau perlu kita tutup seperti ini ataupun misalnya kita timbun di timbunan beras seperti itu supaya airnya cepat menguap karena ini berbentuk mangkok saja seperti ini berbentuk mangkok saja di bagian dalam ini kalau ada air masuk makanya akan tersimpan di dalam seperti ini ini tidak lagi kita bongkar kita keringkan saja ataupun kita head dryer seperti itu kemudian pada saat pemasangan kita cek di soketnya ini apakah ada bekas air kalau misalnya ada kita keringkan kemudian kita sikat menggunakan head dryer bagi itu juga di bagian fleksibel kamera depannya ini tidak perlu kita bongkar bisa kita keringkan saja di bagian on off nya fleksibel on off dan polymer kita cek apakah ada air atau tidak seperti itu misalnya ada bekas air yang sudah berkerak kita bisa keringkan kemudian kita sikat menggunakan sikat gigi seperti ini ataupun menggunakan jarum kita gesek seperti itu ini sudah selesai kita keringkan kemudian lanjut ke bagian PCB mesin nah untuk PCB mesin seperti ini kita harus head dryer pengeringan di semua komponennya terutama di bagian soketnya ini soketnya kita keringkan semua soketnya ini ini ada yang paling atas adalah soket di samping ada soket untuk fingerprint ini soket untuk kamera depan, lampu dan mic depan atau mic atas kemudian untuk LCD layar kemudian bagian bawah adalah untuk layar sentuh seperti itu terakhir untuk kamera belakang seperti itu ini soket untuk polymer kemudian ini untuk on off, fleksibel on off seperti itu ini untuk sim card di bagian bawah ini tidak bisa kita bongkar karena dia tersolder kalau kita bukan teknisi mungkin hanya bisa mengeringkan saja supaya airnya tidak sampai kemudian bagian bawah ini adalah fleksibel untuk konektor charge mic di nyambung ke bagian bawah seperti itu ini konektor baterai jadi kalau misalnya ada bekas karak bisa kita keringkan ataupun kita sikat setelah itu untuk bagian sebelahnya ini ada IC ini IC MMC ini ada IC IC layar sentuh ini memori ini RAM seperti ini pokoknya ini kita keringkan saja dulu jangan menggunakan cairan kalau kita tidak menggunakan cairan langsung kita keringkan saja menggunakan head dryer kalau tidak ada head dryer bisa kita korekan menggunakan korek api ataupun di api unggun seperti itu di kompor ataupun bisa kita jemur seperti itu ataupun ditaruh di setrika listrik supaya dia cepat menguapkan air yang berada di bagian bawah bawah mesin ini biasanya air masuk di bagian komponen ini kalau misalnya setetet saja bisa merusak komponennya seperti itu jadi kita langsung bongkar kita keringkan kita sikat biasanya handphone akan kembali normal tanpa menggunakan ataupun mengganti komponen biasanya seperti itu kalau cepat kita lakukan pembongkaran meskipun handphone dalam kondisi masih hidup tapi kita tahu bahwa handphone kita terkena air ataupun bagian atas saja misalnya terkena ataupun bagian bawah saja tercelup air seperti itu itu harus kita bongkar meskipun kondisinya masih hidup karena air di handphone iphone ini seperti mangkuk jadi kalau airnya ada tersimpan di dalam itu kering bagian luar tapi bagian dalam masih tetap dan simpan kemudian baterai posisi terpasang soket seperti ini sampai baterainya habis itu baru bisa mati alirannya terputus jadi seperti itu jadi kalau airnya lambat kering air terus mengalirinya maka komponen akan rusak seperti itu terutama di bagian soket tidak boleh terkena air di bagian LCD ataupun layarnya ini karena dia langsung teraliri plusnya baterai maka biasanya akan rusak soket kalau soketnya tidak rusak LCD yang rusak di bagian soketnya di sini juga kita harus bersihkan supaya tidak ada consulate ataupun putus di bagian fleksibelnya karena ini ada soket lagi kita keringkan saja kemudian kita sikat lagi kita cek kalau misalnya ada hitam-hitam kita harus kerik hitam itu tersebut menghalangi arus yang mengasuk kalau hitamnya terjadi di layer sentuh misalnya layer sentuh akan tidak berfungsi kalau di bagian LCD maka LCD tidak akan tampil gambarnya kemudian di bagian kamera depan ataupun mic maka tidak akan berfungsi seperti itu kalau misalnya di bagian ini adalah speaker tidak perlu kita bongkar dan ada mic di bagian atasnya kemudian ada kamera depan ada lampu blitnya ini terpisah untuk fleksibel ini adalah fleksibel yang menghubungkan untuk fingerprint seperti itu saya kira sekian saja dulu untuk penjelasan bagaimana cara mengatasi handphone iphone yang masuk air meskipun masih kondisi hidup jadi kita harus lakukan pembongkaran supaya tidak merusak ataupun memperbarah handphone kita meskipun airnya sedikit menetes kalau pas terkena komponen IC maka akan jadi repot seperti itu lebih baik kita pecah LCD yang rusak kita ganti LCD saja daripada rusak mesinnya ini yang rusak bisa beratus-ratus ribu seperti itu kalau untuk LCD mungkin sekitar 300 ribu daripada ini bisa hampir 1 jutaan kalau misalnya rusak di mesin seperti itu jadi kita mau pilih yang mana misalnya handphone kita masuk air seperti itu jadi sebelum handphone kita rusak sebaiknya kita sudah sediakan obeng untuk membongkar handphone kita handphone kita misalnya iPhone jadi sudah siap untuk tool iPhone nya kalau kita punya Android kita harus sudah punya obeng untuk Android seperti obeng plus ini seperti itu untuk komponen yang lainnya untuk pembuka LCD ini bisa kita gunakan yang sejenis saja kalau misalnya tidak ada seperti itu untuk high dryer kalau misalnya tidak ada untuk mengeringkan bisa kita gunakan korek api ataupun setrika ataupun bisa kita jemur kemudian kita sikat menggunakan sikat gigi yang biasa saja yang tidak terpakai seperti itu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk bahan pertimbangan apabila handphone iPhone kita yang terkena air apakah mau kita perbaiki sendiri atau kita taruh di tukang service ataupun service center seperti itu mudah-mudahan bisa bermanfaat mohon maaf masih banyak kekurangan untuk video ataupun kelamaan videonya ataupun cara penyampaian mungkin kurang berkenan mohon maaf saja tapi intinya kita akan membagikan tutorial mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para teknisi senior mungkin di skip saja ataupun kalau misalnya kurang cara penyampaian videonya kurang bagus bisa di dicepatkan saja seperti itu mudah-mudahan bisa bermanfaat jangan lupa subscribe share like and comment sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses selamat menikmati selamat menikmati